Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kompeten, hari ini saya akan mengisi tutorial tentang materi dasar dari sebuah jaringan yaitu tentang pengkabelan atau crimping kabel. Alat-alat yang disediakan adalah seperti ini, tanggrimping, konektor RC45, tester analog, yang saya sediakan ini ada semua tester analog saja, biasanya ada yang tester digital, kalau ini yang tester analog, dan saya sediakan kabel kurang lebih panjangnya ada sekitar 40-40 cm. Oke mungkin sahabat kompeten sudah ada, terutama yang minat ke jaringan atau yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di jaringan, teknik paling dasar untuk pengkrimpingan sangat mudah karena disini cuma ada 8 kabel. Tetapi, video ini ditunjukkan bagi mereka, terutama untuk anak-anak sekolah kejuan, khususnya teknik informatika yaitu teknik komuter dan jaringan atau TKC, ini adalah materi paling dasar. Nah, dimana disini adalah dasar-dasar dari segala ilmu jaringan. Untuk yang pertama kita adalah ngumpas kabel, untuk ngumpas kabel cukup sekitar kalau ini kurang lebih 2 ruas jari atau segini nih. Nah, kita ukur kalau bisa diukur segini nih. Kita gunakan ini, jadi disini ada ala-ala sediain tempat khusus untuk memberikan ini, masukkan ke sini, lalu kita putar begini, set, nah. Nah, terus jangan langsung ditarik sobat kompeten, kita cukup di, apa namanya, dipotek-potek dulu, nah ini, nah, udah mengelupas. Dan selanjutnya jangan langsung dibuang, untuk ini ada serabutnya, kita buang aja biar tidak mengganggu dalam proses, apa namanya, pengkrimpingan sobat kompeten, jadi kita tinggal buang aja pakai ini. Nah, disini ada 8 warna ya, sobat kompeten, ada warna putih oran-oran. Nah, ini ada dulu warna ini, terus ada putih hijau-hijau, ada putih biru-biu, yang ini. Dan ada warna putih coklat-coklat, nah, disini untuk, sebelum kita krimping, kita luruskan dulu kabelnya, jadi untuk selongsongnya ini jangan gak usah dibuang. Ini fungsinya untuk mempermudah dalam, mengelupa, apa ibaratnya meluruskan kabel, jadi cukup begini, biar terpisah antara dua warna ini. Seperti itu juga untuk yang lainnya. Dan yang terakhir. Untuk sobat kompeten, mungkin ada yang sudah tahu apa urutannya untuk standarisasi SNI untuk pengkabelan, yaitu yang pertama ada putih oran-oran. Putih hijau, ada kita sediakan putih hijau, biru, ada birunya ini. Setelah putih biru, disini ada putih biru, setelah putih biru ada hijau, terakhir putih coklat-coklat. Kita luruskan, jadikan salah begini, terus kita gunakan teknik. Pakai jadi di begini ini, disitu ditarik. Ini jadi seperti ini. Nah ini warnanya ya, ada putih oran-oran, putih hijau biru, putih biru hijau dan putih coklat-coklat. Setelah itu kita potong. Jadi kita menggunakan yang ini. Kalau untuk potong kita gunakan ini, lalu bikin ini. Abis itu kita lihat konektornya. Tips untuk membuat kerimbingan jadi yang bagus supaya ibaratnya tidak mudah loss koneksinya, adalah dengan seperti ini, kita masukkan semuanya. Diusahakan kabel selongsongnya ini masuk separoh. Nah setelah masuk kayak gini, gini ya. Baru kita masukkan ke dalam konektor yang 8 port atau untuk yang RJ45 nya. Disini tipsnya untuk menggerimbing adalah, ketika kita mau masukkan ini, konektornya sambil ditekan. Ditekan separoh ini biar ujungnya itu masuk semuanya. Jadi disini ujung-ujungnya nih, supaya bisa masuk semuanya. Jadi sambil ditekan. Setelah itu baru ditekan. Mencet kayak gini. Nah ini seperti ini ya. Kerimbingan yang betul seperti ini. Kalau untuk kerimbingan yang salah, saya sediakan kerimbing yang kurang bagus. Jadi ini ya kalau yang salah itu kayak gini nih. Ininya kabel selongsongnya ini ada di luar. Ini nggak memenuhi standar SNI. Tapi kalau yang bagus ini seperti ini. Jadi kabel selongsongnya ada masuk ke dalam. Ini kok kenapa kabel selongsongnya harus masuk ke dalam. Itu fungsinya ketika kabel apa konektor dicabut dari komputer. Ini kabelnya nggak ketarik. Jadi kita ketariknya cuma kabel luarnya saja. Jadi ini ada fungsinya. Jadi selongsongnya ini kenapa harus masuk ke dalam. Ya karena itu. Dan juga untuk yang standar SNI. Atau untuk standar internasionalnya memang seperti ini. Terus kita kerimbing lagi kabel yang satunya. Kutih langkah yang seperti yang pertama tadi. Jadi jangan langsung ditarik. Tapi kayak gini dulu. Nah. Sama kerutannya. Ini apa. Cerahannya kita buang dulu. Untuk sobat kompeten. Kali ini yang saya akan kriming adalah kabel tipe jenis strike ya. Kabel yang umum digunakan. Karena ada dua jenis pengkerimbingan. Yaitu untuk yang jenis strike. Yang saya sedang saya kerjakan. Ada juga tipe yang cross. Jadi atau istilahnya silang. Itu biasanya untuk dipakai untuk satu perangkat yang sama. Misalkan antar komputer ke komputer tanpa switcher. Itu biasanya pakainya kabel cross. Tapi sekarang jarang sekali untuk sobat kompeten pasti yang menggunakan kabel cross. Karena kebanyakan semuanya berlaku untuk kabel strike. Kabel. 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 Sobat kompeten ini sudah selesai untuk kerimbingannya. Sekarang kita tinggal testing menggunakan tester analog ini. Apakah sudah benar urutannya atau nyalanya sesuai dengan indikator 1 sampai 8. kita coba langsung sobat kompeten ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah ini sudah jadi ya untuk urutan warnanya yang lihat ini. Oke jadi kita sudah selesai untuk pengerimbingannya. Simbelkan sobat kompeten untuk materi yang saya ajarkan hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk sobat kompeten. Kalau ada pertanyaan untuk sobat kompeten silahkan komentar di bawah. Bagi sobat kompeten yang suka dengan video ini silahkan like dan subscribe channel P2KPCK2 Jakarta Timur. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke sekian dari saya untuk video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.